Perpandingan kedua fase grup di grup A mempertemukan timnas Indonesia menghadapi timnas Australia akan terserah di stadion Abdullah bin Nasir bin Khalifa. Kita saksikan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di stadion TV kebanggaan bersama milik bangsa channel dari hari ini kita sedikit mengulas tentang pertandingan yang akan dilakoni timnas Scott Geruda Muda Indonesia di grup A pada fase penyisihan grup di pertandingan kedua pertandingan ini akan dipimpin oleh sewasif dari Arab Saudi kalau tidak salah namanya itu Majid Majid bin Samrani sudah sangat akrab dengan tim nasional kita ketika tahun 2019 pada pertandingan Indonesia melawan Vietnam di zaman itu Evan Dimas Evan Dimas diinjak oleh pemain pemain Vietnam atau Myanmar Sam Hau Van Hau Van Hau menginjak kaki di menit ke-19 dan menjadikan Evan Dimas harus beristirahat karena mengalami cedera di zaman itu wasif ini juga yang memimpin pertandingan di tahun 2019 penyisihan C Games dan wasif ini pula yang dipercayakan oleh AFC memimpin pertandingan antara PSM Makassar melawan aduh informasinya kuang valid klub dari Korea ya ya klub dari Korea ya demikian jadi Majid Al Sambrani ini sudah sangat akrab di telinga pencinta sepak bola Indonesia semoga saja kepemimpinannya bisa bertanggung jawab berlaku adil dan bijaksana memberikan keputusan-keputusan di lapangan yang pastinya rasional tidak memihak dan tentunya lebih baik dari si Nasrullah Kobi loh dari Tajikistan itu berikut ini kita akan melihat rapor kedua tim nasional tim nasional Indonesia under 23 dan Australia telah melakukan laga beberapa kali dan seperti ini rapornya kita simak selamat datang kembali bersama saluran ini berikut jadwal pertandingan timnas Indonesia versus timnas Australia di laga lanjutan babak penyisihan grup piala Asia U23 tahun 2024 beserta hand-to-hand terbaru antara timnas Indonesia versus timnas Australia sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys untuk terus mendapatkan informasi terupdate dari kami terima kasih berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir dari timnas Australia U23 di semua ajang yang dilakoni yang pertama saat melakoni laga persahabatan yang digelar pada tanggal 21 November 2023 timnas Australia U23 berhasil menang dengan skor 1-3 atas timnas Arab Saudi U23 selanjutnya di babak perompat final kejuaraan WAFF yang digelar pada tanggal 21 Maret 2024 timnas Australia U23 berhasil menang dengan skor 2-1 atas timnas Iraq U23 berikutnya di babak semifinal kejuaraan WAFF yang digelar yang digelar pada tanggal 24 Maret 2024 timnas Australia U23 berhasil mengalahkan timnas Mesir U23 dengan skor 2-1 untuk kemenangan timnas Australia U23 selanjutnya di babak final kejuaraan WAFF yang digelar pada tanggal 27 Maret 2024 timnas Australia U23 kalah dari timnas Korea Selatan U23 dengan skor 2-3 untuk kemenangan timnas Korea Selatan U23 kemudian yang terakhir di babak penyisihan grup Piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 15 April 2024 timnas Australia U23 harus puas bermain imbang saat menghadapi timnas Jordania U23 dengan skor akhir 0-0 berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir dari timnas Indonesia U23 di semua ajang yang dilakoni yang pertama di babak fase group Asian Games yang digelar pada tanggal 24 September timnas Indonesia U23 harus menelan kekalahan 1-0 saat menghadapi timnas Korea Utara U23 selanjutnya di babak 16 besar Asian Games yang digelar pada tanggal 28 September 2023 timnas Indonesia U23 kembali mengalami kekalahan dengan skor 2-0 saat menghadapi timnas Uzbekistan U23 berikutnya saat melakoni laga persahabatan yang digelar pada tanggal 6 April 2024 timnas Indonesia U23 tidak lagi-lagi harus menelan kekalahan dengan skor 3-1 saat menghadapi timnas Arab Saudi U23 kemudian masih di laga persahabatan yang digelar pada tanggal 9 April 2024 timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan timnas Uni Emirat Arab U23 dengan skor 1-0 untuk kemenangan timnas Indonesia U23 lalu yang terakhir di laga piala Asia U23 babak penyisihan grup yang digelar pada tanggal 15 April 2024 timnas Indonesia U23 harus mengakui keumbulan dari timnas Qatar U23 dengan skor 2-0 untuk kemenangan timnas Qatar U23 berikut ini merupakan head-to-head dua pertemuan terakhir antara timnas Indonesia U23 versus timnas Australia U23 yang pertama saat belakoni laga kualifikasi piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 26 Oktober 2021 timnas Indonesia U23 harus mengakui keumbulan dari timnas Australia U23 dengan skor 2-3 untuk kemenangan timnas Australia U23 lalu saat menjalani laga kualifikasi piala Asia U23 yang digelar pada tanggal 29 Oktober 2021 timnas Indonesia U23 kembali mengalami kekalahan saat menghadapi timnas Australia U23 dengan skor 1-0 untuk kemenangan timnas Australia U23 berikut jadwal pertandingan dan kelas main sementara grup A kejuaraan piala Asia U23 tahun 2024 jadwal pertandingan timnas Indonesia U23 versus timnas Australia U23 di babak penyisihan grup yala Asia U23 akan digelar pada hari Kamis Tanah 18 April 2024 laga tersebut akan dimulai pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian barat dan akan disiarkan langsung oleh RCTI dan bisa disaksikan streaming di Vision Plus timnas Indonesia U23 untuk sementara ini menempati posisi keempat atau dasar kelas main grup A setelah kalah 2-0 dari sang tuan rumah timnas Qatar Nah itulah jadwal dan head to head timnas Indonesia U23 versus timnas Australia U23 Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton video ini Bisa kita lihat rapor kedua timnas Indonesia dan Australia namun demikian kita tetap berkeyakinan kita bisa bermain dengan lebih baik melawan Australia kalau tentang skor gak muluk-muluk kita menang tipis sudah lebih baik Laga pertandingan kedua ini sangat krusial bagi timnas Indonesia karena harus menang bila ingin tetap menjaga asa di grup A bersama tim tuan rumah Qatar Australia dan Jordania kita harus menang dan yakin kita harus menang kemarin juga kayak gitu kita harus menang tapi nyatanya tapi kali ini kita bukan melawan tuan rumah dan tidak dipimpin oleh wasit yang kalau kurang profesional pasti wasitnya sudah sangat teruji cuman wasitnya berpihak semacam wasit kemarin Sin Nasrullah Kabirov itu nah semoga saja wasit dari Arab Saudi Pak Majid El Samran ini bisa lebih memimpin dengan segala macam kemampuan dan ilmu perwasitan stadion Abdullah bin Nasr bin Khalifah nanti malam pasti akan juga tetap dipenuhi oleh para pekerja Indonesia dan mahasiswa serta diaspora Indonesia yang ada di Doha Qatar ih kok tau ya Doha Qatar iya stadion Abdullah bin Nasr bin Khalifah ini berada di kota Doha Qatar semoga saja tim Nasr Indonesia mendapatkan kemenangan kemenangan mutlak bukan kemenangan yang seperti didapati oleh tim Tuhan rumah kemarin amin ya rabbal alamin semoga saja terima kasih sudah menyimak channel Dedi sahabat teman hari ini ini untuk tambahan energi Scott Geruda Muda Indonesia di Qatar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati